Intro Pernikahan yang bahagia bukannya menuntut kesempurnaan Waduh suaminya gak pernah salah, istrinya gak pernah salah, pasti bahagia Itu tidak ada pernikahan seperti itu Pernikahan tidak menuntut kesempurnaan tapi menuntut pengampunan Salah satu atau masing-masing harus siap untuk melepaskan pengampunan Namun demikian ada hal-hal kesalahan yang sebaiknya dihindari Atau orang sering mengatakan ini kesalahan yang tidak dimaafkan gitu ya Kesalahan besar Nah apa itu kesalahan-kesalahan besar ini? Saya menulis buku yang berjudul A to Z gitu ya A to Z pernikahan Diterbitkan oleh Andi Offset Saya rinci beberapa kesalahan mulai dari kesalahan istri dulu Apa sih kesalahan wanita yang hampir-hampir seperti tidak akan dimaafkan oleh laki-laki Nah laki-laki suaminya harus memaafkan Tapi istri harus tahu ini kesalahan besar Yang pertama adalah meremehkan pekerjaan suami gitu ya Waduh kamu tuh kerjaan begini, 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 waduh lalu si laki-lakinya minder Ini berbahaya dia akan mencari superior dari orang lain lalu bisa selingkuh dengan siapa dia bisa merasa superior Wanita perlu mengerti bahwa laki-laki itu kalau antusias Dia bekerja apa saja dia bisa berhasil Dia bisa kaya karena memungut sampah Dia bisa kaya karena jualan tusuk gigi Orang itu bekerja apa saja Kalau dia disupport, dia dihargai, dia antusias Dia bisa berhasil Atau kalau enggak bukan meremehkan Ya diajak berdiskusi saja untuk mencari pekerjaan yang lebih baik Tapi meremehkan pekerjaannya itu adalah penghinaan, kesalahan besar yang tidak termaafkan Kesalahan besar kedua adalah Anda meremehkan penghasilannya, jumlahnya Apalagi ada istri yang membanting gitu ya Gaji suaminya apa ini kayak begini, gak cukup untuk seminggu gitu Waduh suaminya marah luar biasa Dan akhirnya bercerai Mungkin saja memang penghasilannya kurang Tapi Anda bisa ikut pekerja menambahkan Atau kerja sambilan Atau kerja bersama-sama Atau mendorong suami untuk lebih giat lagi Tapi meremehkan itu kesalahan besar Yang ketiga adalah Anda terus serang tidak suka dengan orang tuanya Wih papamu itu orangnya enggak punya penguasaan diri Mamamu itu orangnya emosian Mungkin memang dia seperti itu Tapi tidak usah diucapkan Karena kalau Anda terus terang tidak menyukai orang tuanya Itu juga Anda menyerang pribadinya Memang pribadinya juga enggak penguasaan diri Bapamu itu Aduh Enggak usah sebut-sebut orang tua gitu ya Itu hal yang tidak etis, tidak sopan dan Melukainya sampai ke dalam gitu Kalau sekarang ada lagu dikatakan Wih sakitnya disini Kenapa? Karena keturunannya disebut-sebut Kesalahan besar berikutnya adalah Anda merasa tidak aman ketika bersama suami Anda Wah ini meremehkan Tapi dia kan memang kecil, kerempeng, pendek lagi Pada dasarnya laki-laki senang kalau dia merasa bisa diandalkan Percaya saya walaupun dia kecil, kerempeng, pendek Kalau dia diandalkan Dia akan berusaha untuk melindungi Anda Entah dengan cara menyimpan semua nomor telepon penting gitu ya Nomor telepon polisi, darurat, segala macam Dia tahu mesti menghubungi siapa Atau mungkin dia akan berteriak minta tolong Tapi paling tidak dia tetap akan berusaha untuk melindungi Nah kalau Anda pernah melakukan kesalahan-kesalahan besar ini Maka dengan rendah hati mintalah maaf Kalau Anda seorang suami yang istri Anda pernah melakukan kesalahan yang sepertinya tidak termaafkan Tidak ada kata tidak termaafkan Kalau Anda mau mencanangkan program pemulihan Anda merindukan pernikahan yang bahagia Maka ampuni dan dia akan mengabdi Ampuni dan dia akan merasa dikasihi Ampuni dan dia akan merasa diterima Dan Anda akan melanjutkan hidup ini Dengan cara yang lebih baik Dengan cara yang lebih bahagia Tapi bagaimana kalau mengampuni rasanya sulit Masukkan di kepala ini Bahwa dia melakukan kesalahan-kesalahan itu Bukan sengaja untuk menyerang pribadi Tapi oh dia belum ngerti nih tips ini Oh dia belum tahu Nah ketika Anda siap untuk mengampuni Maka Anda siap untuk membangun pernikahan yang bahagia Karena pernikahan yang bahagia Bukan karena masing-masing sempurna Tapi masing-masing mau belajar Untuk lebih baik lagi Dan masing-masing mau melepaskan pengampunan Di dalam pengampunan ada pemulihan Di dalam pengampunan ada kebahagiaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.